Teman-teman yang datang, bahwa teman-teman yang aminat, teman-teman yang atas, aminor juga, caranya seru, semuanya pada pakai baju pink, meriah banget, pokoknya Atta selalu ngasih terbaik buat anak-anak ini. Ini emang temannya, teman-teman ini emang, teman-teman yang menyiapin gue. Aku, jadi beberapa teman-teman yang mungkin mingguan sebelumnya, karena itu aku cari dulu baju yang teman-teman mereka ada, gitu kan. Pakai pink, pakai pink, pakai pink, pakai pink. Pak Donye yang disukai sama Aminah, pastinya anak-anak-anak, seru kuat, seru cuci yang bisa. Itu tentunya permainan edukasi. Oke, doanya buat aminat, semoga aminat diberikan pertanian, menjadi anak yang serehan, kebagaan orang buahnya, dan untuk apa-apa mata dan orang-orang mata, bahagia selalu bersama. Ya, permainan edukasi tuh, insya Allah, permainan terbaik untuk anak ya, gitu. Dimana kan dia disebutkan untuk kami, belajar sama pengasal-orang juga, motoriknya juga, gitu. Jadi memang diperlukan juga, jadi emang itu udah, menurut aku, insya Allah pilihannya, insya Allah bakal disukain. Maksudnya, Pak, mau ditin, Pak, belakang bulan Ramadhan apa sih, Pak? Maksudnya, mungkin, kalau belakang bulan Ramadhan. Pokoknya, insya Allah, kalau ambak, biasanya nih kalau belakang Ramadhan pasti akan ada catatan-catatan dari apa aja yang tadi lapor, gitu. Misalnya, nanti kita bikin catatan, kuasanya, tamajitnya, duhanya, tanda harusnya pasti bisa mencatatkan buat pemotivasi dia juga, gitu. Meskipun sehari-harinya dia melangat, oh, kelemat, itu lebih berbeda lagi, gitu kan. Dan anak-anak biasanya kalau melangat itu, ada reward-nya dia buat kuasanya banyak, ya. Jadi anak-anak terus mana buat kuasanya yang terbaik. Jadi, reward-nya kalau misalnya dia hatam, hatam Qur'an, misalnya dia kuasanya penuh, apa segala macem, dia mempunyatakan diri sendiri. Selalu kayak gitu, jadi anak-anak kan ngajinya tuan ke anak. Itu suatu hal yang memotivasi, biar dia semakin semangat lagi, gitu. Jadi untuk kalian ini memang setiap tahunnya akan selalu makin happy. Apalagi kalau datang bulan-bulan, lebih ngajar-ngajar. Semangat, semangat banget ya. Jadi ini tahun pertamanya kakak Ejan, insya Allah mau coba kuasa bul. Iya. Semangat mau kuasa bul, ya? Iya. Tahun kemarin pengaruh-pengaruh hari, ya, Kak? Iya. Ya, jadi dia targetnya sekarang kan jurus 29, sudah mau selesai dengan 100-100 lagi. Nah, di duang kuasa ini dia mau mulai masuk ke jujur 28, gitu. Jadi, semoga apalagi semakin banyak sih. Dan sebenarnya targetnya bukan lebih cerita hati-hatinya aja ya. Tapi bagaimana cara pembasaannya lebih baik lagi, dan keibadahannya udah karena susah dari hati biaya. Kadang-kadang dia sekarang diperkenalkan. Kadang-kadang diperkenalkan bagaimana...